Intro Rahayu Selamat datang di channel Abiasa Nusantara Majapahit Pertemuan kali ini Melanjutkan pembahasan mengenai Serat Sastro Jendro Hayuningrat Pangruating Diyu Di bagian-bagian sebelumnya Saya sudah menjelaskan mengenai Dasar-dasar Spiritual Yang harus Dipahami oleh Orang yang ingin mempelajari Ilmu Tentang Sastro Jendro Hayuningrat Pangruating Diyu ini Pada intinya Dasar-dasar itu Adalah memantapkan Laku Spiritual Sehingga Seseorang siap Menjalani Ilmu ini Dan Laku spiritual itu Dengan pemahaman Agar Diri Orang yang Ingin belajar Ilmu ini Bisa menjadi Diri yang Mampu Menghalangi Gangguan-gangguan Di dalam Kehidupan manusia Ada beberapa Musuh Dalam diri Yang sudah Saya sebutkan Mulai Dari Bagaimana Dia tidak bisa Mengendalikan Amarah Sampai Kemudian Berangsur-angsur Menjadi Membuat Orang Mengalami Kebodohan Dan Itu semua Memang harus Diantisipasi Bukan hanya Di dalam diri Sendiri Tetapi di Lingkungan Sekitarnya Jadi Diri Sendiri Tidak bisa Berberilaku Untuk melatihnya Kalau lingkungannya Tidak mendukung Oleh karena itu Sebaiknya Orang Mencari Lingkungan Yang Baik Bagi penempaan Spiritual Di dalam Dirinya Jadi Ada berbagai Macam musuh Jadi Musuh dalam Diri ini Kalau terus Kemudian tidak Disadari Dan lingkungan itu Juga tidak Menyadari Musuh dalam Diri ini Menjadi sebuah Lingkungan yang Buruk Yang sulit Membuat Orang Untuk bisa Mencapai Tingkat Spiritual Yang Baik Jika Kemudian Tingkat Spiritual Yang Baik Ini Sudah Bisa Tercapai Maka Mulailah Kita Memahami Dengan Berbagai Kosmologi Yang ada Di dunia Ini Dalam Paparan-paparan Sebelumnya Atau paparan-paparan Yang lain ya Pada video-video Di Habiasa Nusantara Majabahit Ini Saya Menjelaskan Tentang Posisi Sedulur Papat Lima Pancar Yang terkait Dengan Posisi Dewata Nawasanga Jadi Posisi Sedulur Papat Lima Pancar Itu Saya Jelaskan Dengan Adanya Kosmologi Yang terkait Dengan Arah Mata Angin Nah Disinilah Hubungan Antara Sedulur Papat Lima Pancar Dengan Ilmu Sastrojendro Hayuningrat Pangruating Diyu Ini Di dalam Kosmologi Itu Kita mengenal Berbagai Arah Mata Angin Yang Di Tengah Itu Adalah Manca Warna Atau Berbagai Macam Warna Yang Di Timur Itu Berwarna Putih Itu Adalah Saudara Kaib Kita Yang Bernama Kakang Kawah Kemudian Yang Di Barat Itu Yang Berwarna Kuning Saudara Kaib Kita Yaitu Adi Ari-Ari Yang Di Selatan Berwarna Merah Itu Saudara Kaib Kita Yang Bernama Getih Kemudian Yang Yang Di Utara Berwarna Hitam Itu Saudara Kaib Kita Yaitu Puser Kakang Kawah Adi Ari-Ari Getih Dan Puser Diingat Diingat Saja Timur Warna Putih Barat Warna Kuning Di Selatan Yang Di Bawah Warnanya Merah Kemudian Yang Di Utara Yang Di Atas Warnanya Hitam Kakang Kawah Adi Ari-Ari Getih Puser Itu Kakang Kawah Timur Adi Ari-Ari Barat Getih Di Bawah Itu Warnanya Merah Kemudian Puser Di Atas Warnanya Hitam Itu Kalau Di Dalam Gambaran Tapi Ini Kan Juga Terletak Sesuai Arah Mata Angin Mana Sisi Utara Di Sisi Utara Saya Gambarkan Di Atas Warna Hitam Kemudian Timur Warna Putih Sisi Selatan Di Bawah Warna Merah Kemudian Sisi Barat Warna Kuning Ini Mungkin Video Ini Terbalik Ya Memang Saya Menggunakan Apa Itu Kamera Yang Saya Balik Jadi Mungkin Kalau Di Dalam Video Yang Sebenarnya Akhirnya Warna Putih Ada Di Timur Kemudian Warna Merah Ada Di Selatan Kemudian Warna Kuning Ada Di Barat Warna Hitam Ada Di Utara Di Tengah Tengah Ini Adalah Manca Warna Gabungan Dari Beberapa Warna Ini Itu Pada Dasarnya Pemahaman Mengenai Sastra Jendro Hayu Ningrat Pang Rupating Diu Yang Terkait Dengan Warna Warna Pada Sedulur Bapak Lima Pancar Nah Warna Warna Ini Jika Dikaitkan Dengan Serat Sastra Jendro Hayu Ningrat Pang Rupating Diu Itu Adalah Terkait Dengan Para Dewata Ini Ini Agak Sulit Juga Karena Terbalik Tapi Saya Usahakan Lebih mudah Membalik Jadi Di Timur Jadi Di Timur Ini Kan Kalau Kalau Apa itu Diagram Diagram Arah Mata Angin Atas Itu Utara Bahwa Itu Selatan Timur Ini Di Mana Di Kanan Kemudian Barat Ini Di Kiri Gitu Ya Ini Terbalik Ini Sebenarnya Tangan Kiri Saya Tapi Ini Saya Sebut Kanan Jadi Saya Ulang Lagi Utara Timur Selatan Barat Begitu Ya Hitam Putih Merah Uning Begitu Ya Jadi Mulainya Dari Putih Putih Merah Uning Hitam Putih Putih Menggambarkan Dewa Indra Yang Bawah Selatan Yang Merah Menggambarkan Dewa Brahma Sang Yang Endro Sang Yang Bromo Kemudian Ini Sang Yang Bayu Yang Warna Kuning Yang Atas Sang Yang Wisnu Terus Yang Tengah Sang Yang Siwa Itu Manca Warna Nah Dalam Pemahamannya Yang Timur Ini Sang Yang Endro Ini Ini Yang Ber Watak Sebagai Air Kemudian Yang Yang Bawah Sang Yang Betorobromo Yang Berwatak Api Kemudian Yang Barat Sang Yang Bayu Berwatak Udara Kemudian Yang Atas Yang Menuju Ke Utara Sang Yang Betorowismu Berwatak Tanah Dan Yang Tengah Ini Ini Adalah Ether Ether Itu Adalah Sukma Sukma Manusia Itu Ya Ruang Angkasa Ini Jadi Di Dalam Ilmu Sastro Jendro Ayun Nengrat Bang Rwating Diyu Pemahaman Terhadap Jagat Alit Di Dalam Diri Manusia Itu Terkait Dengan Jagat Agung Di Segenap Alam Semesta Jadi Diri Ini Sukma Ini Digambarkan Sebagai Ruang Angkasa Bukan Angkasanya Ruang Angkasa Ether Sukma Kemudian Ada elemen Elemen Api Yang di bawah Ini ya Terwakili Matahari Ada Elemen Air Ini tadi Diwakili 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 oleh Apa itu Lautan Diwakili oleh Hujan Diwakili oleh Sungai Kemudian Ada elemen Udara Angin Begitu Terus Kemudian Ada elemen Tanah Yaitu Bumi Ini Di sisi Utara Yang Api Tadi Sisi Selatan Terus Kemudian Yang Tanah Ada di Sisi Utara Terus Kemudian Yang Tengah Tengah Ini Adalah Seluruhnya Ini Manca Warna Jadi Jadi Itu Dasarnya Ilmu Sastra Jendro Ayu Nengrat Pangruating Diyu Jika Anda Sudah Mengaplikasikan Untuk Memantapkan Diri Menjadi Seorang Spiritualis Yang Baik Anda Bisa Mengendalikan Musuh-musuh Di Dalam Diri Anda Maka Mulailah Anda Mengenali Elemen-elemen Yang Ada Di Dalam Jagat Alit Dan Jagat Ageng Buana Alit Dan Buana Agung Istilahnya Di Dalam Agama Hindu Sebenarnya Lima Elemen Ini Disebut Dengan Panca Mahabuta Jadi Kalau Di India Namanya Panca But Ini Sebenarnya Lima Elemen Ini Juga Saya Pelajari Ini Hampir Sama Dengan Elemen-elemen Yang Ada Di Yunani Keyakinan Yunani Nah Ini Sekarang Masalahnya Karya-karya Sastra Mengenai Sastra Jendro Ayu Negrat Pangruating Diyo Ini Yang Saya Amati Beberapa Itu Ada Ada yang Rancu Ya Digabung-kabungkan Dengan Berbagai macam Kepercayaan Sehingga Malah Menyulitkan Sebenarnya Intinya Sastra Jendro Ayu Negrat Pangruating Diyo Itu Ya Mudah Anda Pahami Saja Tentang Elemen-elemen Itu Lima Elemen Tadi Apa Tadi Timur Putih Air Selatan Merah Api Barat Kuning Angin Utara Hitam Tanah Yang Tengah-tengah Ini Adalah Ether Atau Subma Atau Ruang Angkasa Pahami Itu Saja Dulu Nah Kalau Ini Sudah Dipahami Maka Nanti Akan Ada Pembelajaran Mengenai Smedi Yang Terkait Dengan Lima Unsur Ini Dan Itu Juga Terkait Dengan Panca Indra Dari Manusia Itu Nantinya Jadi Ya Di Manusia Ini Unsur Air Jelas Air Mata Kita Air Liur Kita Ini Selalu Ada Air Kita Ini Ada Unsur Air Kemudian Ada Unsur Api Manusia Kok Ada Apinya Loh Nah Ini Panas Tubuh Anda Ini Apa Enggak Hasil Dari Sebuah Api Hasil Dari Kegiatan Unsur Api Unsur Api Itu Dampaknya Ya Panas Ya Panas Tubuh Inilah Yang Bisa Terkait Dengan Api Terus Kemudian Ada Unsur Udara Ya Jelas Dalam Diri Kita Ada Paru Paru Ada Udara Gitu Ya Telinga Kita Yang Lubang Ini Udara Lewat Keluar Masuk Telinga Kita Mengembuskan Nafas Ini Kita Mengeluarkan Suara Ini Juga Semuanya Adalah Elemen Elemen Udara Begitu Terus Kemudian Ada Elemen Tanah Ya Ini Jasad Kita Semuanya Ini Jasad Kita Rambut Gulik Ini Semuanya Kalau Kita Mati Kita Apa Dikubur Atau Kita Dibakar Ya Jadi Debu Ya Jadi Tanah Kita Dikubur Dimakan Apa Itu Menjadi Bangkai Dimakan Berbagai Macam Hewan Atau Mikroba Begitu Menjadi Tanah Disitunya Terus Kemudian Yang Membuat Kita Hidup Inilah Yang Paling Penting Yang Ada Di Tengah Ini Manca Warna Ini Sebagai Sukma Sukma Yang Membuat Semua Jaringan Yang Ada Di Tubuh Kita Ini Menjadi Saling Terkait Nah Untuk Melakukan Kegiatan Semeti Itu Nantinya Akan Saya Jelaskan Satu Persatu Mulai Dari Yang Timur Dulu Ya Elemen Air Tadi Itu Elemen Air Kemudian Ini Yang Arahnya Di Sisi Timur Dikuasai Dewa Indra Ini Jadi Inilah Yang Mulai Awal Orang Spiritual Di Jawa Maupun Di Bali Dan Di Sunda Itu Kalau Melakukan Semeti Selalu Menghadap Ke Timur Menghadap Pada Sisi Sihwetan Istilahnya Itu Wiwitan Jadi Awal Mula Ini Penguasanya Dewa Indra Oleh karena Itulah Serat ini Namakan Serat Sasto Jendro Jayaning Endro Endro Itu adalah Dewa Indra Itu Jadi Yang Mulainya Mulainya Itu Disitu Memahami Kekangkawah Memahami Pentingnya Elemen Air Di Dalam Diri Manusia Dan Di Alam Semesta Ini Banyak Saya Lihat Kitab Dari Bermbagai Macam Agama Islam Kristen Hindu Buddha Saya Lihat Bahwa Awal Mula Kehidupan Itu Dari Air Demikian Pentingnya Air Sampai Ada Pembahasan Bahwa Kehidupan Tanpa Oksigen Itu Mungkin Bisa Terjadi Tapi Kehidupan Tanpa H2O Tanpa Air Sulit Terjadi Oleh Karena Itulah Pemahaman Terhadap Elemen Air Ini Demikian Penting Nah Terus Semedinya Bagaimana Terkait Dengan Sastro Jendro Ayun Yang Ratang Rateng Diyu Ini Nah Ini Perlu Saya Jelaskan Dulu Ya Semedinya Ya Seperti Di Video-video Yang Saya Jabarkan Bahwa Semedi Itu Adalah Upaya Diri Anda Untuk Mencapai Suwung Jadi Menghindarkan Pikiran Terganggu Dengan Hal-hal Yang Apa Itu Terbelenggu Oleh Keinginan Keinginan Jadi Jadi Justru Semedinya Bukan Dengan Tujuan Tujuan Pikiran Justru Pikiran Ini Diredam Coba Lihat Kalau Orang Semedinya Tidak Dengan Meredam Pikiran Untuk Suwung Mesti Jadinya Aneh-aneh Nanti Aneh-aneh Dan Kebanyakan Salahnya Kemudian Soarokan Bahwa dirinya Benar Itu Sering Terjadi Justru Orang Yang Semedinya Benar Saya Lihat Di Agama Buddha Terutama Beberapa Orang Yang Cara Semedinya Memang Untuk Suwung Sabar Klaten Apa Itu Saya Tidak Membandingkan Macam-macam Agama Mana Yang Lebih Lebih Sebenarnya Di Agama Hindu Pun Juga Ada Semedi Untuk Suwung Tapi Saya Lihat Yang Paling Banyak Menerapkan Di Agama Buddha Kalau Di Agama Kristen Sendiri Dengan Retret Atau Retret Istilahnya Begitulah Semedi Yang Benar Untuk Mencapai Suwung Meleremkan Pikiran Pikiran Kita Ini Demikian Tiap Hari Muter Ngimpi Muter Itu Perlu Diambil Langkah Untuk Pikiran Ini Tidak Muter Diredam Hanya Untuk Memperhatikan Nafas Ketika Pikiran Ini Sudah Bisa Berkonsentrasi Untuk Memperhatikan Nafas Sudah Mencapai Suwung Barulah Sedikit Kita Angkat Pikiran Ini Menuju Pada Topik Tujuan Semedi Kita Di Dalam Penjelasan Penjelasan Yang Lalu Tujuan Topiknya Itu Terkait Dengan Sedulur Bapak Lima Pancar Ini Sama Di Sedulur Bapak Lima Pancar Saya Menjelaskan Semedinya Awal Menghadap Ke Arah Timur Ke Arah Timur Itu Kepada Kakangkawa Dan Diserat Sastra Jendro Yang Menengrat Pang Rating Di Wuy Ini Terkait Dengan Dewa Indra Yang Ada Di Timur Oleh Karena Itulah Jendro Jaya Ning Endro Kejayaan Dari Dewa Indra Yang Ada Di Sisi Timur Disitu Awal Tujuannya Itu Adalah Menghadap Ke Arah Timur Menghadap Ke Kakangkawa Menghadap Ke Saudara Yang Tertua Menghadap Ke Sang Yang Betoro Indro Sang Yang Betoro Indro Itu Tadi Nah Ini Saya Berikan Contoh Bahwa Apa Itu Menyadari Tentang Elemen Ini Ketika Anda Sudah Mantap Semedinya Dengan Suwung Itu Tadi Terus Kemudian Anda Mulai Mengarahkan Pemikiran Jadi Ketika Anda Sudah Berhasil Mengendalikan Pemikiran Anda Itu Buktinya Anda Bisa Mencapai Suwung Kalau Pikiran Anda Masih Keinget Ini Keinget Itu Takut Ini Takut Itu Terganggu Terganggu Itu Nah Ini Belum Sampai Suwung Kalau Sudah Sampai Suwung Sudah Pikiran Data Caranya Memperhatikan Nafas Ini Bertahan Sampai Beberapa Menit Kalau Sudah Anda Bisa Memperhatikan Sampai Beberapa Menit Mulailah Anda Picu Sedikit Saja Untuk Mulai Memperhatikan Aspek Air Aspek Yang Terkait Dengan Sang Yang Betoro Endro Anda Mulai Memikirkan Mengenai Aspek Aspek Air Di Dalam Diri Anda Apa Saja Ada Darah Ada Air Liur Di Mata Anda Ada Air Mata Anda Di Skenap Tubuh Anda Anda Pikirkan Terus Kemudian Anda Pikirkan Sendiri Bagaimana Anda Menghubungkan Diri Anda Dengan Aspek Air Anda Minum Air Anda Lihat Air Dari Mana Dari Sumber Di Gunung Atau Dari Sungai Yang Kemudian Diolah Begitu Jadi Sungai Terus Kemudian Terkait Dengan Hujan Dan Hujannya Terkait Dengan Elemen Alam Hujan Itu Juga Membasai Pepohonan Hujan Itu Kemudian Menuju Ke Sungai Sungai Menjadi Lautan Semudian Naik Lagi Menjadi Awan Menjadi Hujan Lagi Di Sungai Lagi Di Mata Air Lagi Dan Anda Minum Lagi Anda Formulasikan Anda Satukan Diri Anda Dengan Elemen Alam Mudah Mudahan Kalau Anda Bisa Berhasil Demikian Maka Kehidupan Anda Akan Bisa Lancar Mengalir Seperti Air Ini Dampak Dari Sementi Sementi Mengenai Ya Sedulur Rapan Lima Pacer Yang Terkait Juga Dengan Sastrojendro Hayuneng Rap Pangruating Diu Sama Nanti Kalau Misalkan Anda Sementi Terhadap Aspek Api Ya Sama Anda Pikirkan Bagaimana Diri Anda Ini Terus Kemudian Anda Panas Tubuh Anda Ini Dan Ini Ada Hubungannya Dengan Matahari Juga Ada Hubungannya Dengan Matahari Menerangi Dadaunan Jadi Klorofil Ini Anda Makan Ini Aspek Matahari Ini Yang Akhirnya Bisa Membuat Panas Tubuh Anda Ini Mulai Demikian Apa Itu Menyeluruh Begitu Ini Terkaitnya Seperti Itu Hubungan Anda Dengan Matahari Bagaimana Anda Menyerap Energi Di Alam Semesta Magma Api Dari Manapun Kalau Anda Kedinginan Juga Anda Ada Api Yang Menghangatkan Diri Anda Demikian Semuanya Anda Picu Di Situ Satu Persatu Konsentrasinya Di Dalam Satu Sesi Semeni Anda Pilihkan Untuk Memilih Aspek Air Paling Bagus Semeni Untuk Memilih Aspek Air Itu Pada Pasaran Legi Jadi Kalau Yang Putih Yang Ditimuri Legi Yang Di Bawah Pahing Itu Ya Kemudian Yang Di Barat Pond Di Atas Wagi Yang Kalau Kalau Untuk Ether Semuanya Kliwon Ini Berhubungan Semuanya Warna Warna Pasaran Begitu Jadi Kalau Ini Anda Lihatlah Anda Cari Banyak Tulisan-tulisan Saya Mengenai Hubungan Antara Pasaran Dan Apa Itu Arah Mata Angin Anda Sesuaikan Saja Jadi Kalau Anda Ingin Bersemedi Mulainya Baik Itu Semedi Untuk Setelur Rapan Luma Pacer Kalau Anda Kaitkan Dengan Sastro Jendro Ayu Nengrat Pang Rwating Diyu Maka Mulailah Pada Pasaran Legi Pasaran Legi Menghadap Ketimur Terhadap Aspek Air Terhadap Sedurup Rabat Yang Berubah Kakang Kawah Anda Pahami Warnanya Putih Kalau Ini Anda Sudah Selesai Melakukannya Barulah Kemudian Menuju Kepada Yang Lainnya Kalau Anda Semedinya Ini Insting Saja Insting Insting Kalau Anda Terkait Setelah Melakukan Yang Air Ini Kalau Anda Pengen Menuju Pada Angin Ya Sudah Ini Yang Di Sisi Barat Di Pasaran Pond Anda Semedinya Kalau Anda Terkait Dengan Aspek Api Matahari Anda Kerenteknya Hati Arah Kesitu Ya Sudah Anda Ambil Di Pasaran Pahing Jadi Begitu Kira-kira Penjelasan Mengenai Dasar-dasar Ilmu Sastra Jendro Yundangrat Pangrwating Diyu Terkait Dengan Ilmu Para Dewata Ini Demikian Penjelasan Saya Untuk Sementara Akan Saya Lanjutkan Pada Penjelasan Penjelasan Yang Lain Terima Kasih Sudah Menyaksikan Tayangan Ini Semoga Bermanfaat Bagi Anda Semua Semoga Damai Selalu Rahayu Mulia Neng Jagat